Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat raperado java Hari ini saya akan membahas tentang Seri Susuhunan Pakupuwono I Pangeran Puker adalah raja ketika Kasunanan Kartasura Yang setelah naik tahta Bergelar Seri Susuhunan Pakupuwono I Ia memeriksa Pemerintah pada tahun 1704 Sampai dengan 1719 Naskah-naskah babat pada umumnya Mengisahkan tokoh ini sebagai Raja Agung yang bijaksana Nama asli Pakupuwono I Adalah Raden Mas Derajat Pada masa pemerintahan ayahnya Gelarnya adalah Pangeran Puker Dia juga pernah menyandang Gelar Putra Mahkota Meskipun hanya sementara Ia merupakan Putra Sunan Amangkurat I Raja terakhir Kesultanan Mataram Yang lahir dari Kanjeng Ratu Wetan Permaisuri II Ibunya tersebut berasal dari Kajoran Yaitu sebuah cabang keluarga Keturunan Kesultanan Pajang Raden Mas Derajat Pernah diangkat menjadi Pangeran Adipati Anom Atau Putra Mahkota Ketika terjadi perselisian Antara Amangkurat I Dengan Raden Mas Rahmat Raden Mas Rahmat adalah Kakak tiri Raden Mas Derajat Yang lahir dari Kanjeng Ratu Kulon Permaisuri I Ratu Kulon mempunyai Kedudukan yang lebih tinggi Dibanding Ratu Wetan Meskipun keduanya sama-sama Permaisuri Ini karena orang yang mendapat Gelar Ratu Kulon Selalu menjadi Permaisuri Lebih dulu daripada Ratu Wetan Itu merupakan salah satu alasan Jabatan Pangeran Adipati Anom Baru diberikan pada Raden Mas Derajat Setelah Putra Mahkota Yang lahir dari Kanjeng Ratu Kulon Melakukan kesalahan Amangkurat I Mencopot jabatan Adipati Anom Dari Raden Mas Rahmat Dan menyerahkannya Kepada Raden Mas Derajat Karena ibunya Merupakan Permaisuri Kedua Yang kedudukannya Sedikit lebih rendah Dari ibu Raden Mas Rahmat Dilihat dari kelahirannya Raden Mas Derajat Merupakan orang yang Paling pantas Menyandang gelar Pangeran Adipati Anom Setelah Raden Mas Rahmat Ketika keluarga Kajoran Terbukti mendukung Pemberontakan Turnojoyo Tahun 1674 Amangkurat I Terpaksa menarik Kembali jabatan tersebut Dari tangan Raden Mas Derajat Puncak pemberontakan Turnojoyo Terjadi tahun 1677 Pangeran dari Madura Tersebut Melancarkan serangan Besar-besaran Ke ibu kota Kesultanan Mataram Yang terletak Di Pleret Amangkurat I Melarikan diri ke barat Dan menugasi Adipati Anom Mas Rahmat Untuk mempertahankan istana Namun Adipati Anom Menolak Dan memilih Ikut mengungsi Pangeran Puger Pun tampil Menggantikan kakak dirinya Tersebut Untuk membuktikan Kepada seng ayah Bahwa tidak semua Anggota keluarga Kajoran Terlibat Pemberontakan Turnojoyo Ketika pasukan Turnojoyo Tiba di istana Pleret Pihak Amangkurat I Telah pergi Mengungsi Pangeran Puger pun Berjuang menghadapinya Namun Kekuatan musuh Sangat besar Ia terpaksa Menyinggir ke desa Jenar Di sana Pangeran Puger Membangun istana Baru Bernama Kerajaan Purwakanda Ia mengangkat dirinya Sebagai raja Bergelar Susunan Engalogo Turnojoyo Menjarah harta Pusaka Keraton Mataram Ia kemudian pindah ke markasnya Di Kediri Pada saat itulah Sunan Engalogo Kembali ke Pleret Untuk menumpah Sisa-sisa Pengikut Turnojoyo Yang sengaja Bertugas di sana Sunan Engalogo pun Mengangkat dirinya Sebagai raja Mataram yang baru Sementara itu Amangkurat I Meninggal dunia Dalam pengungsiannya Di daerah Tegal Ia sempat Menunjuk Adipati Anrom Sebagai raja Mataram yang baru Bergelar Amangkurat II Sesuai wasiat Ayahnya Tersebut Amangkurat II Pun meminta Bantuan VOC Atau Belanda Pemberontakan Turnojoyo Akhirnya berhasil Ditumpas Pada akhir Tahun 1679 Amangkurat II Merupakan raja Tanpa istana Karena Pleret Telah diduduki Sunan Engalogo Adiknya sendiri Ia pun membangun Istana baru Di hutan Wanakerta Yang diberi nama Kartasura Pada bulan September 1680 Amangkurat II Kemudian memanggil Sunan Engalogo Supaya bergabung Denganya Tetapi Panggilannya Tersebut Ditolak Penolakan tersebut Menyebabkan Terjadinya Perang Saudara Akhirnya Pada tanggal 28 November 1681 Sunan Engalogo Menyerah kepada Jacob Cooper Perwira VOC Yang membantu Amangkurat II Sunan Engalogo Pun Kembali bergelar Pangeran Puger Dan mengakui Kedaulatan Kakaknya Sebagai Amangkurat II Kekalahan Pangeran Puger Menandai Berakhirnya Kesultanan Mataram Yang kemudian Menjadi Daerah Bawahan Kasunanan Kartasura Meskipun Demikian Naskah-Naskah Babat Tetap Memuji Keberadaan Pangeran Puger Sebagai Orang Istimewa Di Kartasura Yang menjadi Raja Memang Amangkurat II Tetapi Pemerintahan Kasunanan Seolah-olah Berada Di bawah Kendali Adiknya Itu Hal ini Dapat Dimaklumi Karena Naskah-Naskah Babat Ditulis Pada Zaman Kekuasaan Raja-Raja Keturunan Pangeran Buker Amangkurat II Berhasil Naik Tahta Berkat Bantuan VOC Tetapi Disertai Dengan Perjanjian Yang Memberatkan Pihak Kartasura Ketika Keadaan Sudah Tenang Patih Narang Kusuma Yang Anti Belanda Mendesaknya Supaya Mengkhianati Perjanjian Tersebut Pada Tahun 1685 Amangkurat II Melindungi Burunan VOC Bernama Untung Suropati Kapten Francis Teck Datang Ke Kartasura Untuk Menangkapnya Amangkurat II Pura-pura Membantu VOC Namun Diam-diam Ia juga Menugasi Pangeran Puger Supaya Menyamar Sebagai Anak Buah Untung Suropati Dalam Pertempuran Sengit Yang Terjadi Di Sekitar Keraton Kartasura Pada Bulan Februari 1686 Tentara VOC Sebanyak 75 Orang Tewas Ditumpas Pasukan Untung Suropati Pasukan Untung Suropati Berhasil Membunuh Kapten Teck Yang Tidak Berhasil Turun Dari Kudanya Setelah Itu Turun Hujan Lebar Amangkurat II Meninggal Dunia Pada Tahun 1703 Tahta Kartasura Jatuh Ketangan Putranya Yang Bergelar Amangkurat III Sejak Saat Itu Dukungan Terhadap Pangeran Puger Berdatangan Karena Banyak Yang Tidak Menyukai Tabiat Buruk Amangkurat III Hubungan Antara Paman Dan Keponakan Tersebut Diwarnai Ketegangan Kebencian Amangkurat III Semakin Bertambah Ketika Raden Suryakusumo Putra Puger Memberontak Pada Puncaknya Yaitu Bulan Mei 1704 Amangkurat III Mengirim Pasukan Untuk Membinasakan Keluarga Puger Namun Keluarga Puger Dan Para Pengikutnya Lebih Dahulu Mengusik Ke Semarang Yang Ditugasi Mengejar Adalah Tomenggong Jangrana Bupati Surabaya Namun Jangrana Sendiri Diam-diam Memihak Puger Sehingga Pengejarannya Hanya Persifat Sandiwara Belaka Bupati Semarang Yang Bernama Rangga Yudanegara Bertindak Sebagai Perantara Pangeran Puger Dalam Meminta Bantuan VOC Kepandaian Diplomasi Yudanegara Berhasil Membuat VOC Memaafkan Peristiwa Pembunuhan Kapten Teg Bangsa Belanda Tersebut Menyediakan Diri Membantu Perjuangan Pangeran Puger Tentu Saja Dengan Perjanjian Yang Menguntungkan Pihaknya Isi Perjanjian Semarang Yang Terpaksa Ditanda Tangani Pangeran Puger Antara Lain Penyerahan Wilayah Madura Bagian Timur Kepada VOC Pada Tanggal 6 Juli 1704 Pangeran Puger Diangkat Menjadi Raja Bergelar Susuhonan Paku Buwono Senopati Engaloko Ngabdurrahman Sayedin Panatagama Kalifatullah Tanah Jawa Atau Lassim Disingkat Paku Buwono I Setahun Kemudian Yaitu Tahun 1705 Paku Buwono I Dikawal Gabungan Pasukan VOC Semarang Madura Barat Dan Surabaya Bergelak Menyerang Kartasura Pasukan Kartasura Yang Ditugasi Menghadang Dipimpin Oleh Arya Mataram Yang Tidak Lain Adalah Adik Paku Buwono I Sendiri Arya Mataram Berhasil Membujuk Amangkura Tiga Supaya Mengusik Ketimur Sedangkan Ia Sendiri Kemudian Bergabung Dengan Paku Buwono I Dengan Demikian Tahta Kartasura Pun Jatuh Ketangan Paku Buwono I Tepatnya Pada Tanggal 17 September 1705 Pemerintahan Paku Bonus I Dihadapkan Pada Perjanjian Baru Dengan VOC Sebagai Pengganti Perjanjian Lama Yang Pernah Ditandatangani Amangkura II Perjanjian Lama Tersebut Berisi Kewajiban Kartasura Untuk Melunasi Biaya Perang Turnod Joyo Sebesar 4,5 Juta Golden Sedangkan Perjanjian Baru Berisi Kewajiban Kartasura Untuk Mengirim 13.000 Ton Beras Setiap Tahun Selama 25 Tahun Sunan Paku Bonus I Meninggal Dunia Pada Tahun 1719 Yang Menggantikannya Sebagai Raja Kartasura Selanjutnya Adalah Putranya Yang Bergelar Amangkura Tempat Dalam Sejarah Keluarga Kesultanan Mataram Terdapat Tokoh Lain Yang Juga Bergelar Pangeran Poker Salah Satunya Adalah Putra Panembaan Senopati Yang Lahir Dari Selir Nyaya Adi Sara Bernama Asli Raden Mas Kentol Kejurun Tokoh Ini Hidup Pada Zaman Sebelum Paku Bonus I Pangeran Poker Ini Pernah Memberuntak Pada Tahun 1602 Sampai 1604 Terhadap Pemerintahan Adiknya Yaitu Prabu Hanyokrawati Kakek Buyut Pangeran Poker Paku Bonus I Altyazı